Indonesia telah menjadi tuan rumah KTT ASEAN 2023. Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-43 ASEAN ini berlangsung pada 5 sampai 7 September 2023. Presiden Jokowi dan Ibu Iryana Jokowi menyambut para tamu Kepala Negara Konferensi Tingkat Tinggi ke-43 ASEAN di Jakarta Convention Center atau GCC pada 5 September 2023. Para tamu VVIP itu dibawa oleh mobil-mobil mewah hingga tepat di depan pintu utama Jakarta Convention Center atau GCC. Lalu para tamu dipersilahkan masuk berjalan di atas karpet merah dan disambut oleh pasukan bersenjata dan tentunya disambut oleh Presiden Jokowi dan istri. Namun ada yang membuat salah fokus para tamu delegasi yang hadir di sana. Mereka gagal fokus melihat hutan hujan tropis buatan menyambut kedatangan para tamu di lobi utama Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Konsep hutan hujan tropis dibuat sebagai branding dan beautifikasi venue sebagai gambaran desain pengalaman untuk seluruh peserta dan tamu undangan. Tak lupa, latar belakang siluet ibu kota negara tampak dalam layar yang dipasang tepat di belakang Presiden Jokowi dan ibu Iryana Jokowi berdiri. Visual Creative Consultant, KTTK-43 ASEAN 2023, yakni Elwin Mok, mengatakan bahwa area penyambutan memang menjadi salah satu titik yang sangat penting. Ia menjelaskan bahwa pemandangan tersebut memang didesain untuk menghadirkan alam Indonesia berupa hutan hujan tropis hingga air terjun di dalam lobi JCC. Sementara itu, perangkai bunga area tersebut yakni Dina Tawani menyebut latar belakang IKN mencerminkan masa depan Indonesia yang tetap menghadepankan kelestarian alam dan lingkungan yang hijau. Dina dan tim membutuhkan waktu satu bulan untuk persiapan hutan hujan tropis. Sedangkan untuk menata tanaman dan aneka ragam bunga memakan waktu hingga enam hari. Semua pemandangan indah tersebut rupanya mencuri perhatian para tamu delegasi. Salah satunya yaitu Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr. beserta pendamping yang terlihat dalam kamera tampak kagum memandangi kiri-kanan begitu memasuki lobi. Seluruh tamu itu terlihat sangat senang dengan penyambutan yang telah disajikan tersebut. Selanjutnya, disusul dengan sambutan dari Presiden Jokowi sekaligus membuka KTT 2023. Dalam sambutan itu, Presiden Jokowi mengatakan, Saya dan seluruh rakyat Indonesia sangat senang menyambut kehadiran keluarga besar ASEAN. Saya ingin menegaskan bahwa Kesatuan ASEAN sampai dengan saat ini masih terpelihara dengan baik. Mengajak untuk menumbuhkan kerjasama, untuk menciptakan kemakmuran, menciptakan stabilitas, menciptakan perdamaian, untuk mewujudkan kerjasama yang setara dan saling menguntungkan, untuk berlayar bersama menuju epicentrum of group. Begitu inti dalam sambutannya. Setelah itu, para Kepala Negara Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT maju ke depan dan berjabat tangan menyambung jadi satu. Sungguh, sangat menggambarkan persatuan ASEAN yang sangat terasa.